Oh istri saya Dalam kondisi pandemi ini kan Istri saya memanfaatkan Online, jual beli online Digital Jadi luar biasa, istri saya kan Melihat teman-temannya kok bisa usaha Dari rumah, istri saya Makanya Istri saya kan jual beli Online Tapi masalahnya Yang jadi masalah, begitu jual beli online Yang pertama kali laku Tidak boleh Melupakan bahwa Institusi vokasi Juga pendidikan vokasi Juga termasuk dalam pengembang Pengetahuan, hanya Pengetahuannya mungkin berbeda memang Nah Sebagai Ini Apa namanya Ini ada pertanyaan sebetulnya Ini dari kawan saya Ini kawan saya kebetulan Direktur Politeknik Kesehatan Dia bertanya Ini bagaimana dengan Dengan pendidikan vokasi Dengan apa namanya Dengan keadaan seperti ini ya Karena pendidikan umum Justru mungkin tidak begitu bermasalah Dengan Wabah ini Sebetulnya tidak begitu Terdampak Tetapi Apa Pendidikan vokasi Yang memang membutuhkan Hands on experience Ini memang butuh Apa namanya Butuh terobosan baru ya Mungkin ini Pak Dirjen Saya Boleh ya bertanya ya Kalau saya enggak tahu Saya tanya Cak Lontong Bagaimana ya Untuk Untuk apa namanya Pendidikan vokasi Yang mau tidak mau Harus banyak pada Bekerja praktik ya Iya Jadi Untuk Pandemi ini Ini kan Pendidikan vokasi Terdampak banget Karena kan 60% praktek Pembelajarannya Kalau praktek itu Dengan daring Nanti prakteknya Pengelasan misalnya Gimana mau ngelas di rumah Iya kan Nah jadi gini Pendekatannya gini Untuk pendidikan tinggi vokasi Kita sudah mengeluarkan Kebijakan Prof Untuk semester ini Mulai Nanti Agustus mulai Itu wajib daring dulu Tapi semuanya Mata kuliah teori Taruh depan Prof Seluruh mata kuliah teori Itu taruh depan Sehingga bisa dengan daring Mungkin dalam 2 bulan Atau mungkin 2,5 bulan Kuliah teori Akan sudah selesai Akan masuk ke kuliah praktek Nah kuliah prakteknya ini Kalau bisa daring Daring Misalnya prodi-prodi Pemograman komputer Programming Itu kan di rumah Juga punya komputer Bisa praktek Nah tapi kalau pengelasan Atau bubut Kan gak mungkin Bubut Kertas gitu namanya Nah Untuk pembelajaran praktek Yang memang dibutuhkan Harus hadir di workshop Studio atau bengkel Boleh Tetapi tidak boleh masuk kelas Boleh masuk lab Dengan protokol COVID yang ketat Serta Pimpinan perguruan tinggi Harus mewajib Mengeluarkan peraturan Yang kita koordinasi dengan kita Dia harus koordinasi dengan Gugus tugas COVID juga Pembeda juga Dan pembatasan jumlah orang Di dalam laboratorium itu Yang intinya boleh Tetapi harus Jangan sampai menjadi Lab itu menjadi Cluster baru Penambahan COVID-19 Jadi intinya Sangat boleh Karena kalau Fokasi gak ada Pra-technya Gimana nih Di uji Bisa di uji ngelas Wah taunya Teori ngelas Benar Berarti Diantisipasi ya Bahwa Teori Apa ilmu-ilmu Atau pelajaran Yang bersifat teori Taruh depan Di depan Karena kita masih Pandemik Nanti Kalau sudah Waktunya bisa praktek Dilakukan praktek Soalnya kalau ada Prodi Setan komedi Itu bisa Full daring Kita bikin Curriculum Pengajarannya juga ya Tapi Bicara masalah ini Sebenarnya Yang terdampak Saya punya saudara Bahkan jauh Sebelum Pandemi ini Sudah terdampak Guru Saudara saya itu guru Tapi gak boleh Masuk kelas Guru karate Iya bener Oke lanjut Lanjut saja Seperti yang saya bilang Banyak yang bisa kita serat Dan banyak yang harus kita Buang dari dia Iya betul Kalau guru karate Gak boleh masuk Tapi Tapi Gak perlu diomongkan Pak Baik berikutnya Ini dari Henny Kustini Seberapa jauh Intervensi pemerintah Dalam mewujudkan Pernikahan massal Ya Iduka Industri dan dunia kerja Industri dan dunia kerja Oke Industri dan dunia kerja Saya kasih taunya Karena paham Versus kampus Vokasi Karena tidak jarang Idukanya Industri dan dunia kerja Yang suka jahin Sama dunia pendidikan Kita sudah buktikan loh Saya sudah buktikan Sebelum ini kan Kita ketemu di UGM ya Tapi ini gak perlu Mesti fokasi UGM Kan calonan juga tahu Kan kita Ngobrol Saya stop semua D3 Ya benar 23 D3 saya stop Terus semua Jadi 20 D4 Atau sarjana terapan Itu Cara mengembangkannya Bukan Cuman bikin proposal Gitu aja Tapi harus dibuktikan Dengan Itu tadi Dokumen-dokumen Kerjasama link and match Jadi intinya Industri itu diajak Diskusi Ini loh keuntungannya Kalau Mau link and match Nanti industri akan Dipenuhi Jadi akan ada Suatu masa Zaman industri itu Tidak bingung Cari SDM Justru SDM itu Berlimpah ruah Selain itu Cocok dengan industri Dan kompeten Industri akan Sangat Apa ya Efisien itu Karena dana Untuk hunting SDM Kemudian investasi Training lagi Habis itu Ditinggal pergi Pindah 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 Nah ketika Diakinkan Ternyata Pak Hanya 14 menit Saya jelaskan Ke perusahaan itu Sanggap Hilang Padahal Tahun depan Kita buka D4 teknik Itu yang saya Bisa sebutkan Buka Sejak semester 1 Ikatan dinas Jadi mahasiswa itu Dapat dihasiswa Ikatan dinas Sejak semester 1 Terus diajar oleh Industri Dari Industri itu Donasi miliaran Masuk ke kita Alat-alatnya Untuk Peretak Magang di situ Lulus langsung Dari calon Pegawai resmi Capek Jadi cuman Masalahnya itu Tiga Cak Lontong Apa itu yang pertama Satu komunikasi Komunikasi Dua komunikasi Dua komunikasi Tiga komunikasi Satu berarti ya Komunikasi Ditekankan Oke Tanggapan dari Nah ini Prof Prof Iwan Mungkin melihat Dari sisi yang lain Prof Iya Yang itu tadi Kembali lagi ya Yang Yang saya Angan-angankan itu Misalnya Sertifikat itu ya Sertifikat dapat Memasak Rendang gitu ya Itu kan Sangat Sangat Bisa dijual Terutama dengan Misalnya Makanan-makanan Indonesia yang Sudah terkenal Semakin Mendunia Nah Hal itu bisa Dibawa oleh Lulusan Vokasi Untuk Masuk Ke Restoran Ke Perhotelan Apa namanya Kapal Pesiar Dengan dia Membawa bekal Dapat Sertifikat Untuk Memasak Tahu campur Misalnya Nah Hal seperti itu Yang Harus Dipikirkan ya Sementara Dunia Luar Sudah Membuat Seperti Membuat Keju Membuat Masakan Membuat Minuman Wine Segala Yang sudah Ada Sertifikasinya Kita juga Harus Segera Nah Sementara Itu Menurut saya Ini yang Tugasnya Pendidikan Vokasi Yang untuk Segera Mendorong Untuk Entah Ini Ada peluang Ini Istrinya Cak Lontong Ini bisa Membuat Lembaga Sertifikasi Istrinya Cak Lontong Itu Business online Prof Berarti Paham Keluarga Saya Bener Visi Saya Memang Pinter Masak Bener Ini Visi Saya Memang Jago Masak Jadi Kalau Saya Suruh Cuci Baju 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 Beli Baju Masak 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 Pinter Masak Pinter Pinter Nolak Pinter 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 Kompetensinya, prodinya itu harus siap untuk berubah Kalau sekarang dibutuhkan Ahli kopi, ya bikin prodi kopi Kalau kelak itu Ada Venona baru, drone pilot Mungkin itu poinnya Kayak itu ya Pak Dirjen Misalnya kopi Kopi itu Tetangga-tetangga kita itu Punya Punya itu ya Alat ciptaannya Untuk memasak kopi Bahkan Vietnam itu Relatif, mengenal kopi itu Relatif baru ya Kita lebih dahulu Tetapi mereka punya ya Drip itu ya Tapi kita tidak ada loh ya Kita Hampir kita sukanya Tobruk ya, rasanya itu yang Tapi Tobruk Kita tidak punya ya Pikiran untuk membuat Alat seperti itu Nah Ini mungkin Pendidikan fokasi itu Juga harus Mengajak Mengajak Apa ya Mahasiswanya Untuk Pelajarnya Untuk Untuk berani berpikir Hal-hal Inovatif Seperti itu ya 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 Makanya tadi kan Secara telurnya Salah satunya kan Menghasilkan riset terapan Itu produk Itu tadi Tapi Memang betul Prof Itu kita harus juga Dari SD SMP itu Anak-anak kita harus Dididik kreatif Critical thinking Jangan suka menghafal Itu memang dibentuk Sehingga nanti Ketika masuk fokasi Akan kita perkuat betul Menjadi Kreator Produk-produk Riset terapan Dosen fokasi Kalau riset tidak boleh Ujuk-ujuk Langsung publikasi paper Itu tidak boleh Harus jadi produk dunia Itu nanti Akan ada Banyak produk-produk Seperti Kopi machine Atau mungkin tadi Apa namanya Satu temuan Berapa temperatur Masa rendang Yang paling enak Atau mungkin alat ya Alat yang memang ini Begitu Daging dimasukin Langsung jadi rendang Karena anak-anak kan Coba carilah Sesuatu yang Di sekitarmu Yang perlu kamu Temukan Kedepannya Itu kan gak pernah Jarang seperti itu Masalah Membuat kreasi Itu tidak terbiasa Ini peluang Peluang Menurut Prof ini adalah peluang Dari dunia pendidikan Vokasi ini Untuk bisa Menemukan terobosan Terobosan Dimulai Karena saya sebenarnya Sudah mulai berpikir ya Tadi Prof menyebutkan contoh Misalnya ada Kopi itu Ada kan menu Vietnam Drip Acara Vietnam Misalnya Itu udah kepikiran Mungkin waktu sebelum itu Begitu saya nyari Ah ternyata Vietnam Udah bikin Misalnya bikin Ini kopi Ah Amerikano Udah Vokasi kuat Memuatkan Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton